Dan sodara tim Densus 88 anti-teror Polri menangkap 3 orang warga di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu Malam 31 Juli 2024. Densus 88 menangkap terduga teroris sodara di Kompleks Vila Syariah Bunga Tanjung Kafling 34, Kelurahan Jeding, Kecamatan Jun Rejo, Kota Batu, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan terkait dugaan jaringan terorisme. Kamis pagi tadi sodara 1 Agustus 2024 kondisi rumah sudah diberi garis pengaman polisi. Beberapa polisi juga masih berjaga-jaga dan kompleks pun terlihat sepi. Penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan dan sedang dilakukan hingga saat ini. Petinggi Densus belum merinci siapa dan bagaimana peran 3 warga tersebut dalam jaringan terorisme. Nah sodara Densus 88 anti teror Mabes Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung Kota Batu, Jawa Timur. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari 3 orang terduga teroris yang sudah diamankan sebelumnya. Penggeledahan rumah kontrakan terduga teroris dilakukan tim Densus 88 anti teror bersama tim dari Pol Dajatim di sebuah rumah di Perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Pada kamis pagi tadi sodara area sekitar lokasi disterilkan oleh polisi bersenjata. Penggeledahan dan penyisiran adalah pengembangan dari tim Densus 88 yang telah mengamankan 3 orang terduga. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait terduga teroris yang sudah diamankan sebelumnya. Kabupaten Humas Pol Dajatim Kompes Pol Dirmanto dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan bahwa penggeledahan dan penyisiran masih terus dilakukan. Rumah yang digeledah merupakan rumah kontrakan yang diduga menjadi tempat tinggal terduga pelaku. Semenjak beberapa hari yang lalu, Densus 88 anti teror Mabes Polri melakukan serangkaian penyelidikan ya di wilayah Batu ini. Jadi ini masih dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Kemudian Pol Dajatim ini membantu ya mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Kita menirunkan tim laboratorium forensik, kemudian juga tim dari JIPOM Satbrimopo Dajatim. Kemudian untuk terduga sendiri, ini sebetulnya masuk pada jaringan lama atau memang baru? Ya nanti ditunggu ya, sekarang kan masih dalam proses pendalaman semua. Apakah ada terduga yang diamankan? Sementara ini ada tiga orang yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu, ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya, mohon ditunggu rekan-rekan media. Kemudian terduga sendiri ini biasanya satu rumah atau bagaimana? Ya ditunggu saja mas ya, ya ditunggu saja. Pokoknya hari ini kita dari Pol Dajatimur memberikan backup sepenuhnya terkait dengan proses penyelidikan dugaan teroris di wilayah Batu ini. Antara apa ada peledak yang ditemukan oleh... Ya nanti ditunggu saja ya, ditunggu saja ya. Kan tangkapnya di sini atau di mana? Ditunggu saja ya, nanti konstruksi, itu kan masuk konstruksi peristiwa ya. Nanti ditunggu, insya Allah nanti akan dirilis lengkap oleh Divisi Umas Mabos Poli. Kemudian barang-barang apa saja yang bersilisit di rumah? Ya ditunggu, ditunggu ya. Dan kalau ini rumahnya terduga atau seperti apa? Ini masih sewa ya, jadi informasi sementara yang kami terima ini sewa. Sewa dua tahun, sekarang sudah jalan satu setengah tahun. Terduga ini dari mana kemudian asal ini? Ditunggu saja ya, masih diperiksa semua. Tiga orang ini laki-laki semua atau bagaimana? Pokoknya ditunggu saja, ditunggu saja ya. Ditunggu konstruksi peristiwa, konstruksi hukum nanti dari Divisi Umas yang akan menjelaskan secara rinci terkait dengan ini.